Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini saya bersama Habib Jindan Bin Novel, Bin Salim Jindan Saya Minta nasihat beliau Khususnya kepada diri saya Dan kepada Anggota Pores Kota Tangerang, anggota saya Dan insya Allah mudah-mudahan Bermanfaat bagi yang lain Yang intinya bagaimana Cara kita Sebagai aparat Menjadi aparat yang Ahlakul karimah Dan aparat yang mampu menjadi Rahmat talil alam Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad bin Alhamdulillah Wa ala alihi wa sahabih mawala Alhamdulillah Senang sekali pada malam hari ini Bisa berislah turahmi bersama-sama Dengan Pak Alif, insya Allah Bapak Kapuras Tangerang Kabupaten Insya Allah Ta'ala senantiasa memberikan Amin Keberkahan, kesehatan, afiah Dan insya Allah Polri makin maju Amin Makin berkah Dan makin berakhlagul karimah Amin Sesungguhnya Manusia-manusia terbaik Dari umat Nabi Muhammad Apapun profesi mereka Baik bekerja di pemerintahan Di kepolisian Atau dimanapun Nabi memberikan sebuah landasan Manusia terbaik Khiyarukum Orang-orang terpilih di antara kalian Orang-orang pilihan Orang-orang terbaik di antara kalian Adalah Ahasinukum Akhlaga Yang paling bagus Akhlaknya Yang paling luhur Budi pekertinya Paling luhur Budi pekertinya Di dalam berucap Di dalam bersikap Terhadap masyarakat Terhadap lingkungan Begitu Terhadap atasan Terhadap bawahan Terhadap yang tua Terhadap yang muda Terhadap keluarga Terhadap semua orang Paling bagus akhlaknya Bahkan Paling bagus akhlaknya Terhadap penjahat Betul Bahkan terhadap penjahat Paling bagus akhlaknya Sebab Akhlak itu Lebih tajam Daripada senjata Lebih cepat Daripada peluru Lebih cepat Daripada senjata apapun Yang paling ampuh Itu adalah senjata akhlak Itulah Yang membuat Islam berjaya Dimana-mana Dan Rasulullah S.A.W Kemenangan Gemilang beliau Bukan dari pedang Tetapi dari akhlak Dan juga Rahmat Kasih sayang Yang merupakan Itu motivasi Kisah Motivasi Kita Dalam menyelamatkan Orang lain Menolong orang lain Bahkan Merehabilitasi Orang-orang yang Perlu dibimbing Orang-orang yang Terlibat kejahatan Semuanya Didasari atas Rahmat Dan kasih sayang Itu Para ulama Mengatakan Malayar Hamrojul Bahwa Barang siapa Yang tidak punya Kasih sayang Terhadap Penjahat Maka dia lebih jahat Daripada penjahat Dalam suatu perkara Melainkan akan Menghiasi perkara tersebut Menjadi mahkota Tetapi tidaklah Sifat lemah lembut Dicabut dari suatu perkara Melainkan akan menjadi Cacat dan celah Daripada perkara tersebut Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Beberapa Menit Beliau memberikan Tauzia Nasihat Kepada saya Khususnya Kepada anggota saya Dan insya Allah Mudah-mudahan Bermanfaat bagi yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Insya Allah Nanti ada kesempatan Kita Tauzia singkat lagi Ya Rasulullah